Sejumlah harga bahan pokok di Provinsi Jambi melonjak drastis, khususnya harga bawah merah. Terkait hal ini, pemerintah akan melakukan evaluasi dan intervensi untuk menekan harga agar tetap stabil. Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPI di Provinsi Jambi bakal melakukan rapat evaluasi dan intervensi pasar pada sejumlah bahan pokok. Hal ini menyusul tingkinya harga bawah merah di pasar tradisional yang mencapai Rp55.000 per kilogram. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, kondisi ini disebabkan karena produksi bawang merah berkurang di tingkat petani, sehingga distribusinya menjadi berkurang dan tidak mencukupi kebutuhan di tingkat pedagang. Selain itu juga disebabkan karena Provinsi Jambi tidak memproduksi bawang merah sendiri. Dengan demikian, kebutuhan bawang merah tidak tercukupi dengan baik. Sudirman juga menyebutkan, meski terjadi lonjakan harga di sejumlah bahan pokok, namun masih tetap stabil dan terjangkau oleh masyarakat. Kita mudah-mudahan bisa teratasi dan kita masih stabil untuk di posisi pengendalian inflasi. Ada upaya intervensi? Ya, biasanya begitu. Nanti kita akan melihat perkembangan dalam satu minggu. Dan dalam satu minggu terakhir nanti kita akan lihat apakah kenaikannya cukup signifikan atau masih dalam batas yang wajar. Nanti kita akan rapat di tim pengendalian inflasi daerah. Kalau kita lihat kalau memang dibutuhkan intervensi, akan kita lakukan intervensi. Sama seperti dulu untuk kita melakukan intervensi terhadap kenaikan harga berasal. Kita lihat nanti perkembangannya dalam satu minggu depan. Pemerintah Provinsi Jambi akan terus memantau kondisi harga bahan pokok di Pasar Tadi Codal. Sehingga jika terjadi lonjakan yang signifikan, pemerintah bisa menekan lonjakan harga agar tidak melambung tinggi. Terima kasih telah menonton!